Intro Halo semuanya dan akhirnya gue dapet nih laptop yang lo pada semua tanyain dan dari kapan ya udah hampir setahun kali ya lo pada ngomongin gue kapan sih AMD punya laptop yang enggak kalau prosesor emang kita semua udah tau ya cuman ini adalah AMD dan AMD ya AMD dan Radeon atau divisir Radeon Group ya jadi disini kita menggunakan laptop yang ada prosesor AMD dan GPU nya juga AMD nah uniknya ini bener-bener kompetitif banget dan kata-kata AMD laptop yang menggunakan GPU maupun prosesor dari AMD apa sih terakhir kali lo denger atau bahkan gue kayaknya dalam seumur hidup gue gak pernah ingat dimana AMD itu cukup kompetitif untuk masalah gaming laptop terutama menggunakan GPU dari AMD kita selalu tau kalau ya prosesor AMD ya untuk beberapa tahun terakhir prosesor AMD ya untuk GPU nya menggunakan Nvidia nah tapi disini kita mendapatkan 6800M jadi sebenarnya sih TGP nya itu sekitar 145W tapi di laptop ini dia taruh di 115 untuk standard nya tapi pada saat ya suhunya rendah dan segala macem dia akan ngeboost sampai tinggi banget bahkan gue di suhu 24MB itu gue sampai 2400MHz untuk GPU nya doang jadi emang bener-bener kenceng banget untuk ngomongin 6800MHz tapi masalah performa nanti akan gue bahas dan beberapa kendala yang gue temui akan gue jelaskan juga kepada kalian jadi in short ini adalah G15 punya ROG jadi gue bisa ekspektasikan semua yang kita biasa terima di ROG itu memang dia build quality dan fitur semuanya udah lengkap banget dan kalian bisa ekspektasikan sama dengan G15 yang lainnya yang paling kalian bisa lihat perbedaan ya dibandingkan yang lain kalian bisa ada logo AMD nya disini dan warna merah yang disini ini sih sebenarnya bisa dilepas ya hampir sama semua G serius nya ROG bisa dilepas semua gue gak tau sih gunanya untuk apa buat kalian yang tau tulis aja di kolom komen nah fungsinya ini untuk dilepas itu untuk apa atau sepertinya sih untuk kosmetik doang jadi semuanya fiturnya sama dengan G15 nah itu ada 2 SKU gue gak tau yang SKU satunya lagi akan masuk atau enggak tapi yang untuk UI ini ini yang gue pegang menggunakan display 1080p 300 nits 1080p 300Hz jadi emang mungkin ditargetin buat kalian yang akan lebih sering cenderung main game-game fps atau game-game yang lebih kompetitif karena dari sekian banyak orang yang gue ajak ngobrol ujung-ujungnya biasanya kalau kalian main game beli laptop yang mahal-mahal bisa buat main game ABC, AAA yang terbaru dan segala macem kalau udah bosan ujung-ujungnya pasti baliknya ke game-game itu aja antara ke Dota, Dota 2 atau ke CS atau ya sekarang paling ke Valoran jadi gue rasa 300Hz nya bener-bener berguna banget buat banyak orang kalau kalian memang cenderung membeli suatu laptop itu hanya untuk gaming doang atau fokus utamanya adalah gaming sedangkan ya untuk kreativitas dan segala macem itu bisa di nomor 2 atau nomor 3 nah untuk spesifikasi sendiri laptopnya menggunakan 5900HX jadi ya kalian ini udah overclocked ya jadi 8-core 16-rate itu bener-bener kenceng banget terus untuk RAM-nya juga kita mendapatkan 16GB yang menurut gue udah sangat-sangat cukup dengan 3200MHz-nya untuk speed-nya dan untuk SSD-nya 512GB NVMe dari Samsung nah untuk suhu ya di awal ya gue kasih tau aja maksimum ya untuk CPU-nya itu ada 86 dan untuk GPU-nya 94 itu maksimum dan itu gue di boost-nya itu sampai tinggi ya sampai 145W untuk si 6800M dan untuk suhu itu 94 usage 99% jadi emang menurut gue sih AMD akan menggunakan apa yang bisa capable untuk ditarik dengan cooling yang ada diberikan gitu jadi karena ada perbedaan tersebut kalau penggunaannya dan suhunya sesuai ya mereka akan clock secara lebih tinggi jadi kalian gak perlu ngotak-ngotik apapun dan cuma tuning masalah fan curve doang itu kalian bisa lakukan di armory untuk fitur sih semuanya hampir sama ya dengan G15 yang kalian ekspektasikan untuk ROG disini lo gak akan menemukan sesuatu yang bener-bener beda banget apa yang digunakan AMD kecuali masalah jeruannya adanya SmartShift dan Sam jadi itu dua yang akan berguna banget dan Sam mungkin untuk di saat ini kalian akan mikir gak ada banyak perbedaan untuk di berbagai game tapi kedepannya kan kita gak tau terutama apalagi udah banyak game-game yang konsol yang akan di convert ke PC juga seperti game-game yang Sony Playstation atau Playstation Studios terus untuk IO gue juga lihat di belakang itu mayoritas yang pentingnya jadi ya balik lagi gue bilang kalau emang harusnya di trendnya jaman sekarang banyakan laptop itu menggunakan pendingan IO di belakang karena orang banyak yang menggunakannya sebagai port doang dan tinggal colok semua display yang kalian perlukan dan sebelah kanannya itu hampir gak ada karena ya buat mouse biasanya jadi walaupun gue sebenarnya lebih suka di sebelah kanan tapi semuanya ditaruh di kiri jadi emang gaming fokus banget untuk secara desain terus untuk volume-nya juga gue cukup paget ya suaranya cukup keras banget volume di 100 walaupun memang agak pecah di 70-60an persen udah mulai pecah cuma kalau kalian mau cuman ngincer loudness doang gue rasa ini bener-bener kenceng suara speaker-nya oh dan keyboard udah RGB juga kan bisa otak-atik di Armory walaupun sebenarnya sih gue pengennya sih mengharapkan agak beda ya ada keycap yang misalnya khusus punya AMD doang gitu yang dibedain keycap-nya kayak gak tau WASD-nya gitu karena biasanya kan kita lihat WASD itu cuma transparan doang gue harapin sih ada keycap yang beda doang kayak gue tau tadi gue sama David ngeliat ada laptop yang cukup menarik karena keycap itu beda tapi gue harapin sih kedepannya harusnya lebih banyak yang ROG bisa tawarkan dengan keycap yang berbeda juga gue rasa itu menarik banget untuk membedakan juga dari laptop yang kalian gunakan dan laptop-laptop sekarang karena gue cukup bosan ya dengan semua dengan RGB doang harusnya keycapnya juga nah sekarang kita lanjut masalah battery life nah battery life-nya ini gak sama kayak laptop gaming pada umumnya jadi battery life-nya bener-bener gue ngetes ya, gue ngetes menggunakan gue ngetes pake blender gue juga ngetes pake main game sebentar ini emang agak beda ya karena gue tadinya cukup paget ya yang gue dapetin itu sekitar 11 jam itu pada saat gue diemin doang jadi gue diemin dia cuma running video doang di MPHC gue pake matte VR untuk codec-nya terus gue pake, eh untuk encodernya terus gue pake VLC pake CPU sama abis itu gue streaming nah itu gue bisa dapet 11 jam itu dengan apa ya battery saving mode dan 50% brightness 40-50% itu 11 jam jadi gue ada data get bener gak sih ini datanya gitu akhirnya gue coba tes lagi ya gue pake buat main tanpa nyolok ya setelah udah sampe 100% gue main, gue main abis itu sisanya gue coba ngerender terus gue coba blender gue coba 3D Max abis itu sisanya gue seperti normal tes melakukan normal mulai dari menulis pake office terus gue coba di drive abis itu baru sisanya gue sisain nonton itu abis sekitar 8 jam ya menurut gue ini jadi jatuhnya kayak bukan laptop gaming karena gue rasa jarang banget kita bisa mendapatkan performa seperti itu terutama untuk masuk battery life ya dan ditambah lagi untuk power breaknya itu cukup gede ya dan berat juga jadi menurut gue bagus banget kalian bisa mendapatkan battery life yang setinggi ini di laptop yang performanya bener-bener tinggi banget jadi ini gue rasa arah yang mulai bisa atau standar baru yang kita bisa ekspetasikan dari suatu laptop terutama AMD berikan ya karena ada teknologi smart shift-nya yang ternyata berguna dan terbukti gitu terbukti dengan sangat-sangat baik nah sekarang kita ngomongin masalah performanya nah yang pertama untuk CPU pertama di Cinebatch R20 ya sesuai ekspektasi juga karena kalau kita lihat disini dibandingkan dengan misalnya SCAR 17 ya performanya lebih tinggi terdapat 5181 dan untuk single itu 575 jadi keduanya sih sebenarnya gak ada perbedaan rasis sama-sama prosesor yang sama jadi tergantung masalah cooling dan masalah temperatur di saat ruangan itu suhunya berapa terus kita lanjut di R23 nah ini juga kondisinya sama cuman memang lumayan jauh ninggalinnya kita bisa lihat hampir perbedaan 500 poin untuk di G15 dibandingkan dengan SCAR 17 yang menggunakan prosesor yang sama tapi untuk single-nya hampir sama jadi performa untuk gaming ini gak rasa kalian gak menemukan perbedaan rasis dan walaupun untuk di Cinema Bench R23 juga kalau kalian menggunakan Cinema 4D juga gak akan terlalu beda jauh terutama kalau merender animasi yang bisa dibilang durasinya gak terlalu panjang lah itu kalian gak akan merasakan perbedaan yang drastis nah di Indigo nah disini emang agak beda ya performa itu justru di bawahnya SCAR 17 tapi performanya juga gak terlalu beda jauh banget kalau kita bandingkan dengan si SCAR 17 dan gue rasa juga harusnya laptop ini harganya jauh lebih kompetitif jadi menurut gue ini adalah skor yang sangat-sangat normal dan wajar banget dan gue rasa kalian bisa ekspektasikan kalau 1300an atau 1400 itu untuk di Indigo udah sangat baik di V-Ray kembali skornya paling tinggi dengan nah kalau di V-Ray sih sebenarnya gak terlalu beda jauh ya dibandingkan dengan SCAR 17 yang laptop lebih besar tapi kalian bisa lihat juga kalau di sisi ini nih semuanya itu paling atas ya dikuasai oleh AMD dan kalian bisa lihat kalau skornya di atas 14.000 itu hanya 5.900 HX doang nah jadi untuk CPU ya kalau kalian menggunakannya murni banget misalnya kalian menggunakan untuk Blender kalian menggunakan 3D modeler atau 3D artist ya kalian akan ya sangat berguna banget dengan 8-16 ratednya terutama di Blender kalau kalian memang ya gue sekarang cukup apa ya berubah ya mindset gue terhadap Blender semenjak banyak banget artis-artis 3D yang menggunakan Blender untuk membuat suatu animasi yang ternyata benar-benar sempurna banget menurut gue mulai dari kualitas render mulai dari tone mulai ya banyak banget gitu lah yang bisa dilakukan di Blender yang sebelumnya gue gak menyangka kalau kualitas Blender itu bisa seperti itu dan ternyata apa ya barrier itu semakin tinggi dan gue rasa Blender itu bener-bener otomize banget di AMD jadi kalau kalian memang menggunakan Blender terutama ya laptop ini akan berguna banget buat kalian kita lanjut di gaming nah di pertama ini adalah di FC5 nah kalian bisa lihat kalau disini performanya itu gak setinggi laptop-laptop lainnya dan gue rasa ini juga bisa karena masalah driver yang masih baru banget ini juga laptop belum dijual di Indonesia ya jadi gue harap kedepannya akan ada update untuk masalah driver dan performa average-nya disini 105 dan untuk 1% itu di 66 jadi performanya kurang lebih mirip banget sama 20-70 terus kita lanjut ke Valhalla disini dengan very high preset skornya itu paling tinggi dengan 81 dan untuk 1%-nya di 59 ini adalah performa yang bener-bener tinggi banget untuk suatu laptop dan ini bisa dibilang salah satu game yang berat banget game-game Ubisoft bisa kita bilang kalau Valhalla dan Watchdog Legends yang di benchmark di Kote kalian bisa lihat ini adalah dua game yang terberat dan Valhalla memang cenderung punya performa yang lebih tinggi di GPU AMD nah kita lanjut ke Legion nah disini kita bisa lihat kalau ya kurang lebih performanya memang sama dengan 3080 yang ada di laptop tipis jadi disini menurut gue terutama di Watchdog Legends dan ditambah lagi 6800 untuk masalah retracing juga gak akan sebaik 3080 tapi performa yang didapatkan menurut gue udah sama-sangat baik udah di atas 60 fps dan bahkan monot persennya juga udah 53 dan kalau turun pun fps-nya gue rasa bener-bener masih nyaman banget dan mungkin beberapa dari kalian agak bingung kenapa yang 2080 itu lebih tinggi performanya nanti akan gue bahas di akhir lanjut kita ke Shadow of the Tomb Raider nah disini juga kalian bisa lihat kalau performanya kurang lebih sama dengan 2080 atau 3080 yang menggunakan laptop yang lebih tipis atau bodinya lebih kecil nah disini kalian bisa lihat kalau 3080 yang digunakan di Scar 17 itu meninggalkan cukup jauh ya dibandingkan misalnya dengan 6800M disini tapi kalian bisa lihat kalau performanya udah di atas 100 fps 1%-nya malah tertinggi ini yang gue sebenarnya agak cukup bingung ya karena 1% itu bener-bener tinggi banget 80 itu angka yang bener-bener tinggi banget dan deket banget sama average-nya jadi untuk disini gue rasa bakalan ada update driver juga kedepannya yang akan ngebuat performanya lebih tinggi karena harusnya gue yakin performanya bisa lebih tinggi bahkan bisa harusnya mendekati 3080-nya si Scar 17 nah di game yang bisa dibilang masih terberat ya untuk saat ini terutama yang untuk limit-nya ini kita bisa melihat kalau di Metro Exodus kita mendapatkan average 82 dan mau persentinya di 46 dan ini lagi-lagi performa melbarat tinggi banget dan udah mendekati 3080-nya yang ada di Scar 17 jadi ya gue bisa bilang kalau performa 6800 itu bener-bener masuk di kelas di high-end dengan performa yang seperti ini nah terakhir menggunakan Vulkan disini ada RDR2 nah performanya di Vulkan tentunya kita bisa ekspositifkan kalau AMD cukup baik walaupun ya masih ditinggal juga dengan laptop yang ya bisa dibilang abangnya lah dengan Scar 17 tapi disini kalau udah mendapatkan 94 dan 1% di 63 itu adalah gameplay yang bener-bener smooth banget kalian 1%-nya gak pernah turun di bawah 60 dan gue rasa itu bener-bener performa yang baik banget nah jadi untuk keperluan GPU menurut gue hampir semua game itu udah dilibas performanya gue rasa antara 3070 ke 3080 dan kita gak tau apakah kematangan driver yang di saat ini udah bener-bener matang banget dan gue rasa kedepannya ya gue bisa ekspetasikan kalau performanya akan perlahan akan semakin naik jadi laptop ini sebenarnya buat siapa gue rasa untuk pengganti sebagai kalian yang para gamer gue rasa ini kurang lebih seperti konsol aja sih dan mobility-nya itu bener-bener tinggi banget karena kalian bisa bawa kemana dan mendapatkan display juga jadi gue selalu bilang kalau sekarang bener-bener gak masuk akal banget buat kalian ya terutama yang bener-bener cuma gamer doang dan kalian memikir kalau gue cuma buat main game doang dan gue misalnya mau nempel ke TV dan segala macam kalian nanti ke depannya bisa menggunakan FSR juga yang diberikan oleh AMD dan dibandingkan kalian memaksakan beli VGA yang second yang harganya bisa sampai 3 kali lipat mungkin ini adalah opsi yang bener-bener menarik banget dan ditambah lagi CPU-nya itu akan bertahan dengan gue gak tau bahkan bisa bener-bener lama banget sampai AM5 rilis pun juga gue rasa masih aman banget apa yang ditawarkan oleh 5900HX mulai dari pekerjaan kalian untuk produktif ataupun untuk main game karena gue rasa untuk mendapatkan performa seperti ini yang menjadi botol naik adalah 6800M itu sendiri tapi kalau kalian nanya gaming murni dan kalian misalnya bukan suatu reviewer dan segala macam untuk reviewer game gue rasa ini bener-bener masuk akal banget buat kalian yang lebih fokus untuk gaming atau kalian misalnya pengen bawa satu laptop gaming yang lebih murah harusnya karena gue ekspektasikan harganya ini lebih murah dibandingkan dengan misalnya SCAR 17 yang mendapatkan 3080M cuman gue sayangnya gak bisa memberikan kepada kalian harga pastinya karena memang belum masuk di Indonesia juga dan ini gue megang baru sekitar 5 harian dan gue juga mau bahas masalah yang tadi performanya bisa ada beberapa yang 2080M bisa mengalahkan 3080M karena masalah sekarang gue rasa lebih penting untuk kalian ngeliat suatu review dari barang yang kalian beli karena udah sulit banget kita bisa bilang kalau 2080M udah pasti lebih tinggi daripada 3080M atau sebaliknya karena bener-bener tergantung banget dari TDP dan TGP yang udah di set sama vendornya atau dari pembuatnya kayak di laptop ini kalau di suhu yang lebih panas gue rasa juga performanya akan berbeda dengan apa yang gue dapatkan karena ya gak akan di gak akan di boost untuk performanya karena untuk menjaga suhu yang stabil di laptopnya jadi kadang bisa laptop yang lebih tebal dengan GPU yang lebih lama punya performa yang lebih tinggi daripada misalnya 3080M atau misalnya dengan 6800M jadi untuk sekarang kalau kalian perhatiin kalian harus perhatikan hal tersebut juga dan pahami kalau sekarang gak cuman dari tipe GPU yang digunakan tapi juga kalian harus lihat reviewnya dan performanya seperti apa karena ya Stephendor akan berbeda-beda untuk penanganan GPU yang digunakannya jadi overall buat gue ini laptop bener-bener menarik banget dan gue rasa penawarannya AMD ini fresh air banget untuk kita semua karena ini kita on the verge of something new dimana dulu AMD sama sekali gak kedengeran dan sekarang kita bisa melihat ada laptop yang ternyata cukup kompetitif dan mungkin harganya bisa dibikin kompetitif juga supaya orang bisa ngebeli ini laptop jadi sekian dari gue Sony and see you selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax